Intro Halo, saya Laila Hudori. Saya ingin mengajak Anda untuk ngobrol tentang tokoh Peter Parker yang terbaru yang diperankan oleh Tom Holland dalam film Spider-Man Far From Home. Untuk edisi Perdana Layar bersama Laila Hudori, saya akan mengajak satu sutradara terkenal di Indonesia, pasti Anda sudah mengenalnya, namanya Joko Anwar. Dengan Joko, kita akan membicarakan tentang film Spider-Man terbaru ini dan juga akan mendebatkan siapakah aktor yang paling bisa dengan pas memerankan Peter Parker atau Spider-Man. Apakah Tobey Maguire, atau Andrew Garfield, atau Tom Holland. Gembira yang sudah keluarin dua film satu tahun ya. Oh iya, tapi ini belum seberapa sih, maksudnya film maker lain mungkin bisa bisa 3, 4. Eh Joko, karena sekarang lo dianggap sebagai ahli superhero atau jagoannya, film jagoannya. Mau nanya, ini ada Tobey Maguire, ada Andrew Garfield, sekarang Tom Holland. Yang mana menurut lo yang paling oke, membangun sosok Spider-Man? Aku masih tetap Tobey Maguire sih. Tobey Maguire forever ya. Karena aku membayangkan si Peter Parker dari dulu tuh, dia orangnya bukan yang terlalu happy ya. Jadi ada satu kayak kegelisahan, terus ada insecurity tentang dirinya, dan itu lebih didapet dari Tobey Maguire menurut aku sih, dari cara dia membawakan. Andrew Garfield menurut aku yang paling nggak, paling nggak kuat dalam membawakan Spider-Man. Wow. Tom Holland a little bit oke, especially kemarin Far From Home menurut aku sih, ya bisa dianggap hampir seperti Tobey Maguire di Spider-Man-nya Summer in, kalau menurut aku. Yaudah kita nggak cocok deh, udah cerai deh Jok. Gue paling seneng Andrew Garfield. Andrew Garfield? Iya dong, iya dong. Wah, mukanya nggak cocok. Iya mukanya sedikit lebih tua memang, tapi gini. Gak justru, paling kecil mukanya. Dengerin. Yes. Kemistrinya sama si Gwen, paling cakep menurut gue, kemistrinya. Ketika reveal, dia reveal bahwa dia Spider-Man menurut gue, paling apa ya, paling pas gitu. Karena waktu dia mau kasih tau, terus akhirnya dikeluarin. Iya, iya. Itu paling, ya oke lah itu script. Itu script, tapi tetep-tetep, I think dia pas banget ya. Nah tunggu dulu, kalau Tobey dia cakep hanya di yang pertama, waktu yang kedua dan ketiga saya nggak gitu suka. Tunggu, 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 tunggu. Mari kita berani. Kalau menurut aku film Spider-Man terbaik itu masih Spider-Man 2, Sam Raimi. Oke. Jadi itu masih menurut aku film Spider-Man yang terbaik dan mungkin salah satu film dari comic book yang terbaik yang pernah dibuat sepanjang masa. Pertama kita harus mungkin balik dulu ke Spider-Man ya, yang pertama Sam Raimi. Itu adalah bisa dibilang seperti kayak Tom Gak sejarah dari modern Marvel Cinematic Universe sekarang. Karena set the tone, dimana karakternya, story-nya settingnya lebih realistik, lebih membumi, grounded. Tapi tetep ada elemen tentu, ada elemen superhero story disitu. Kalau Spider-Man si Sam Raimi itu kan tonggak-tonggak dari MCU yang sekarang. Dan Spider-Man 2 itu menurut aku adalah masih film terbaik superhero-nya Marvel. Dari seluruhnya? Dari seluruhnya. Jadi karena itu yang terbaik, Tobi yang memerankan pastinya adalah yang paling utama menghidupkan this movie. Itu keren banget Mbak. Oh my God. Itu menurut aku bukan... Terlalu galol menurut aku si Tobi terlalu galol. Yang kedua? Yang pertama juga. Yang pertama? Oh di Sam Raimi, overall terlalu galol. Ya, dia terlalu galol. Sementara kalau si Andrew Garfield, apalagi Tom Holland, menurut saya dunia Marvel kan gak segelap DC. Filmnya? Ya, film-filmnya kan mereka seperti yang kamu tadi bilang. Agak bubblegum, ada permennya gitu ya. Ya, jadi Tom Holland sebetulnya yang paling pas dalam soal itu. Sebetulnya ya, ada angst. Angstnya remaja gitu, itu tergambar. Itu di Tobi. Nah, tapi Tobi... Tobi... Angstnya kebanyakan. Oh, oke. Ya, ya. Too much. Bukannya dia mainnya over, tetapi... Ceritanya. Ya, terlalu... Terlalu... Terus menerus gitu. Ya, ya. Sementara Tom Holland menurut saya lumayan balance. Ya. Tapi saya sebetulnya paling suka tetap Andrew Garfield kalau aku ya. Oke. Nah, kita sekarang ke Far Away From Home ya. Far From Home ya. Far From Home ya. 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 Itu gimana? Dibandingkan dengan yang pertama. Nah, ini kalau menurut aku ada dua sisi yang saling jauh nih ya. Seperti yang lu bilang, si Spider-Man Tobi Maguire very-very galau. Which is true, in a way. Apalagi yang ketiga, wah gak kuat nonton ketiga itu jelek banget. Jelek banget. Karena, wah, very safety. Jadi aneh. Safety banget, kayak melodrama banget. Semuanya nangis. Apa namanya, semua villains-nya. Karena mereka mau bikinnya manusiawi, tapi mereka memberikan elemen manusiawi pada karakter mereka dengan jadi sapi gitu. Bukan sapi aja, terus tiba-tiba si toko Peter Parker-nya kan tiba-tiba jadi loncat jadi sinis kan. Terus yang nari-nari di jalan itu kan aneh. Itu, itu betul-betul menghilangkan, merusak banget penceritaan menurut gue. Betul. Ada satu sisi lagi, si Spider-Man-nya Tom Holland yang sangat remaja banget. Bisa dibilang bahwa Far From Home itu adalah gabungan dua genre kalau menurut gue. Satu teen romance, satu lagi superhero movie, dan world banget, berhasil banget digabungkan dalam satu film gitu. Kalau kita ngomongin Far From Home, tentunya menurut gue selain Spider-Man 2-nya Tobey Maguire, ini yang terbaik. Bahkan menurut gue sih hampir mendekati Spider-Man 2-nya si Sam Raimi. Cuman, ini menurut gue terlalu ringan. Kalau dari cerita, asik banget ngikutin, maksudnya filmnya 2 jam lebih dan gak kerasa tiba-tiba habis gitu. Dan semua aktornya juga pas banget, dan semua karakternya sangat likable gitu. Termasuk misterio gitu, termasuk misterio juga sangat likable menurut gue. Terus subplot berikutnya yang juga saya agak merasa tidak yakin, ujuk-ujuk banget anak-anak buahnya Tony gak suka sama dia. Jadi, tidak pernah ada planting di masa lalu bahwa Tony adalah pimpinan yang menyebalkan sehingga tidak disukai oleh anak-anak buahnya. Jadi, saya sih merasa kayak mereka lagi pitching, rame-rame, writer, dan director. Eh, kita bikin apa ya? Oh, udah ini aja. Tony kan udah gak ada. Sekarang anak buahnya kita bikin sangat hostile buat si Tony Stark. Tapi, bukannya itu malah membuat karakternya lebih manusiawi ya? Maksudnya kayak... Karakternya siapa? Si Tony Stark. Enggak, itu believable bahwa seorang Tony Stark ada yang gak suka. Itu saya percaya. Cuma maksudnya, ini datangnya ujuk-ujuk. Oh, ujuk-ujuk. Jadi, artinya tidak pernah ada planting atau tanda-tanda di masa lalu ketika masih Iron Man dan sebagainya. Bahwa Tony itu pimpinan yang meskipun dia brilliant, tapi ada anak buahnya yang gak suka. Kalau kayak gitu kan kita jadi percaya bahwa ada pemberontakan. Gitu loh maksud saya. Iya. Kan orang-orang gak apa-apa sih. Maksudnya, kalau aku sih nonton Far From Home itu dari awal sampai akhir, sama sekali tidak ada bagian dari plot atau plot devices yang aku rasa. Hmm gitu. Karena mungkin untuk comic book, film dari comic ada kayak mereka tuh diberikan memang hak untuk menjadi lebih, apa ya? Agak seenaknya. Agak seenaknya gitu. Jadi, kita memang diharapkan untuk menerima beberapa mungkin plot holes gitu. As long as not, apa namanya, yang kayak parah banget. Kalau menurut gue sih. Ya, juga orang-orang masih mengizinkan plot holes sih. Aku suka plot holes. Ya, bener aja sih. Gak mungkin banget. Tapi kalau menurut aku, kalau film itu kan diawali dengan sebuah kayak opening yang menentukan atau akan menentukan tone atau manner dari sebuah film gitu. Nah, si Far From Home ini dari awal film ini dimulai sudah mengatakan bahwa film ini tidak akan menjadi sebuah film yang serius gitu. Karena dimulai dari scene yang si Nick Fury dan beberapa temannya datang ke tempat. Ke reruntuhan. Reruntuhan itu. Dan dari dialognya apa segala macem kemudian muncul misterio itu udah kelihatan, oh ini bakal jadi satu film yang ya memang bakal jadi popcorn dan bubblegum tapi asik dan seru gitu. Iya, dunia itu memang popcorn itu udah pasti gitu. Cuman maksudnya tadi kan disebut yang pertama, Tobey Maguire, itu dari sisi plot kan keren banget gitu. Yes, makanya itu dia. Iya dari sisi cerita saya setuju, itu paling bagus. Cuman saya gak begitu senang melihat galau terus gitu. Jadi kalau misalnya dari 5 stars gitu masih berapa nih? Untuk favor home? Iya. Part setengah ya? Wih! Yang bener? Serius? Bener, part setengah. Wow. Si Spider-Man 2 5 masih. Murah sekali engkau dengan aku pengen jadi muridmu kalau gitu. Murah angka. Kalau aku sih kasih 3. 3? Oh come on. Itu fun banget mbak filmnya. Oke film yang menurut lu 4 atau lebih dari 4 apa? Dari yang mana? Dari Marvel semua yang baru-baru yang bukan CU. Atau DC lah. Gak, bukan Marvel. DC deh. Oke DC mana? Ya itu, triloginya si Nolan. Apalagi yang pertama. Oke. Oh wow. Dan tim Burton yang waktu ada Penguin. Yang kedua? Ah yang kedua. Batman Returns. That was excellent. Kalau menurut gue Nolan harus dipinggirin tuh. Karena itu special, apa namanya? A new special, bagus banget. Gak boleh. Nolan disini sama saya. Oh Nolan udah kayak, Dark Knight Trilogy tuh udah kayak, apa ya, masterpiece lah. Ya maksudnya gak bisa disamakan dengan sutradara lainnya. Iya. Ya tapi kan dibilangnya tadi DC atau MCU ya menurut saya itu. Itu sih lima setengah mungkin ya dari lima. Sepuluh kali ya kalau Nolan ya. Itu setuju kita. Oke lah. Kalau kita gak mau memasukkan Nolan karena dia memang, he has his own league ya. Ya ya. Mungkin ya itu tim Burton yang pas ada Penguin ya. Batman Returns ya. Gitu. Oke. Terima kasih Joko ya udah datang ke Tempo. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ketika dia ada di sini ya. Ketika teman-teman dalam per150, Ketika kamu kitu, Ketika kamu kitu dan apa ya? Kamu kitu dan apa ya? Ketika kamu kitu, Ketika kamu tak mau part ini. Sub indo by broth3rmax